Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili. Permohonan nomor 97 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimu nomor Uru Dua Lakius Peyon dan Nahum Mabel. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwarusman dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat 19 Maret 2021 di ruang sidang Pleno MK. Mahkamah menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili serta memerintahkan termohon KPU Kabupaten Yalimu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili dengan diikuti kedua pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimu 2020. Bahwa mengenai dan terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek serta adanya sabotase logistik pemungutan suara atau kotak suara untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara atau logistik pemilihan untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimu tidak terlaksana menurut peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pada sedang pendahuluan, pemohon menyatakan permasalahan perolehan suara di Kecamatan atau Distrik Welarek berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Yalimu pemohon memperoleh 18.094 sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimu nomor urut 1 R.D. Dabi dan John W. Willi memperoleh 3.716 suara. Menurut pemohon seharusnya pihaknya memperoleh 21.810 suara sedangkan pasangan R.D. Dabi dan John W. Willi memperoleh 0 suara. Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan.